Informasi lainnya pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura telah melakukan penahanan terhadap 8 warga negara Papua Nogini dengan 3 kasus. 8 warga negara asing tersebut diamankan di lokasi dan waktu yang berbeda. 8 warga asing tersebut yakni NK Kaikin dengan kasus tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta membawa 2 kerang laut yang akan dijual ke Jayapura. 7 lainnya masing-masing yaitu Adam Kambisi 74 tahun, Boninasi 44 tahun, dan Sebiya 45 tahun dengan kasus membawa komoditi pinang sebanyak 30 karung seberat 745 kg secara ilegal yang diawankan oleh tim XQR Lentamal 10 Jayapura pada minggu 14 April 2024. Samuel Dini Ojo dan Timo Sisebi 74 tahun, Edia Sion 27 tahun, dan Samuel Kapsinia Dini 23 tahun dengan kasus membawa narkotika jenis ganja seberat 2,8 gram dan membawa bahan bakar ilegal sebanyak 5 jerigen dengan ukuran 35 liter dan 1 unit boot. Keempatnya diamankan pada 27 Maret 2024. Kepala Imigrasi Jayapura Muhammad Akmal mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan, Kepolisian, Beocukai, Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Provinsi Papua untuk mengajukan proses hukum terhadap 8 warga negara Papua Nugini tersebut. Jadi dalam hal ini kami akan mengajukan ke 8 warga negara PMJ tersebut ke pengadilan dengan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan, pihak Kepolisian, Polda Daerah Papua, Beocukai dan Karantina Hewan dan Tumbuhan untuk mengajukan proses hukum ke 8 warga negara PMJ yang dalam hal ini ada pasal keemigrasian, pasal undang-undang kepebenan, pasal undang-undang karantina dan tumbuhan yang akan kami masukkan dalam hal pemirsaan atau penyidikan keemigrasian untuk proses diajukan ke Kejaksaan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Akmal mengungkapkan bahwa 7 dari 8 pelaku diduga melanggar pasal 119 ayat 1 Junto Pasal 113 Undang-Undang Keemigrasian No. 6 tahun 2011. Pihaknya telah menghimbau kepada masyarakat yang akan berpergian ke luar negeri, khususnya ke Papua Nugini apabila memasuki wilayah negara tetangga agar melengkapi pas lintas batas dan dokumen paspor Republik Indonesia. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keemigrasian, Wahyudi Indaryono mengatakan pihaknya akan melaksanakan proses penyelidikan terhadap 3 kasus berbeda dan akan diproses secepatnya serta berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Polda Papua. Dalam hal ini, kantor imigrasi akan melaksanakan proses penyelidikan dengan 3 kasus yang berbeda karena masing-masing dari kasus yang berbeda ini kita akan melakukan proses secepatnya dan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Polda. Dari Kota Jayapura, Papua, Darul Mutakin, INews melaporkan.